Intro Gubernur Bengkulu Roydin Mersyah menyerahkan bantuan bedah rumah kepada masyarakat Desa Tanjung Anom, Kecamatan Girimulya, Kabupaten Bengkulu Utara pada Senin 5 Desember 2022an. Program khusus bantuan bedah rumah layak muni ini ditangani langsung oleh pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Basnas Provinsi Bengkulu. Ada pun kriteria yang berhak untuk mendapatkan bantuan bedah rumah ini jelas Gubernur Roydin, pertama janda miskin, lalu yang kedua adalah keluarga yang kepala keluarganya memiliki penyakit menahun atau kondisinya tidak sehat, terakhir yang ketiga adalah anak yatim biatu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mudah-mudahan apa yang dilaksanakan kepada bapak-bapak beliau, kita sepatah dengan kataan sehat dan hafiat, bisa menjalankan aktivitasan sehari-hari-hari. Penerima bantuan bedah rumah desa Tanjung Anom, Kecamatan Girimulya, Kabupaten Bengkulu Utara, Hanudin. Beliau mengaku senang mendapatkan bantuan bedah rumah dari Gubernur Roydin. Dengan bantuan bedah rumah ini terangnya ia akan bisa membangun rumah yang layak muni. Terima kasih telah menonton!